Intro Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi Dan hari ini gue pengen ngomongin tentang pasar kripto yang lagi koreksi Dan ngasih analisis gue tentang kedepannya bakal gimana sih pasar kripto Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi Intro Nah jadi langsung aja guys, sebenernya udah gue tulisin dalam versi artikel Cuma gue pengen bahas lebih dalam karena lebih enak aja kalau versi ngomong Jadi lanjut Nah buat kalian yang belum aware, sekarang tuh pasar kripto lagi koreksi bareng sama mayoritas aset keuangan lainnya Tapi pasar kripto tuh cukup dalam guys koreksinya Karena mayoritas aset seperti Bitcoin dan Ethereum tuh turunnya sampai 20%an lebih Dimana Bitcoin sekarang ada di sekitar 35.000 USD yang turun dari sekitar 43.000 USD pas lagi peaknya di kamis Nah jadi pas koreksi yang cukup dalam ini sebenernya ada sekitar 1,06 miliar USD Trader yang kena liquidated atau kena likuidasi atau margin call Nah jadi intinya posisi mereka ketutup dan rack abis-abisan lah Ini kayak sampai 1,06 miliar USD tuh lumayan gede sih Bukan lumayan lagi bahkan Nah jadi koreksinya ini tuh terjadi dari sekitar kamis malam Kamis malam atau Jumat dini hari Sampai sekitar Sabtu lah, sampai minggu dikit lah Nah minggu tuh udah mulai rebound Tapi sebenernya tuh koreksi ini tuh terjadi gila-gilaan Karena waktu itu kita sempat tulis juga Dimana SEC baru aja nolak salah satu pengajuan terkait ETF atau reksadana Bitcoin Spot Atau Bitcoin itu sendiri di Amerika Jadi tuh ini penolakan ketiga dari SEC terkait ETF Bitcoin Spot Dimana masih ada harapan satu lagi nih Yang keputusannya diundur Harusnya minggu lalu Eh harusnya 2 minggu yang lalu tapi diundur jadi Maret Karena emang SEC ini suka nunda-nunda juga Ya biasa lah Nah jadinya karena kabar ini Plus ada juga kabar dari Rusia yang katanya pengen nolak Pengen ngelarang investasi kripto di Rusia Bukan cuma sebagai alat tukar doang Tapi sebagai alat investasi Dan juga ada beberapa sentimen negatif lainnya Ya mayoritas pasar kripto tuh turun Turunnya juga lumayan gila-gilaan Plus juga ini dibayang-bayangi oleh potensi kenaikan suku bunga acuan Yang nanti kita bakal bahas lebih dalam juga Nah tapi intinya koreksi ini tuh cukup dalam guys Dan banyak orang yang panik Banyak yang panik sell Tapi seperti biasa Wellnya malah beli Nah ini salah satu contohnya nih Masih ada yang positif sebenernya terhadap koreksi ini Jadi sebenernya tuh Salah satu orang ini adalah Michael Saylor Yang dia ngomong kalau misalnya tuh Sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli Terutama untuk institusi Karena dia udah mainnya level institusi lah Jadi dia ngeliat banyak WL yang beli Terus dia ngeliat ini kesempatan yang cukup signifikan Karena sebenernya tuh institusi dan investor gede Kayak takut gitu ngeliat Bitcoin tuh naik 400%-an Kripto naik 400%-an Tapi dia tuh ngingetin Kalau misalnya sekarang tuh lagi koreksi Lebih dari 40% dari November Jadi kayak ini tuh sebenernya waktu yang tepat untuk beli menurut dia Dan beberapa analis lain yang kayak intinya masih pede lah Ini sebenernya udah bottom Atau udah ya dasarnya lah dari koreksi Koreksi ini tuh juga sebenernya disebabkan oleh Korelasi Bitcoin yang semakin kuat dengan aset tradisional Karena sekarang tuh pasar kripto dan Bitcoin tuh udah mulai Apa ya udah mulai banyak investor lah Adopsinya udah mulai gede Dan peminatnya juga udah mulai banyak Jadi market capnya naik Nah kalau market cap atau kapitalisasi pasar yang naik itu tuh Jadi mulai mirip sama aset tradisional Makanya korelasi pergerakannya dengan aset tradisional Contohnya saham Amerika Yang contohnya Nasdaq Saham teknologi Itu tuh mulai kuat Makanya kemarin saham Nasdaq koreksi Terus juga kripto ikutan koreksi di hari Jumat Nah terus juga sekarang IHSG lagi koreksi Karena emang semuanya berkorelasi lah Dan menuju ke Kabar The Fed ini Nah tapi ada salah satu analis yang ngomong intinya Ini tuh si O dari Allnode juga Jadi dia kayak kripto platform lah Intinya kripto exchange Nah jadi dia tuh ngomong Semakin korelasinya kuat dengan pasar saham Atau aset keuang tradisional Harusnya semakin bagus Karena berarti volatilitasnya harusnya semakin turun Dengan market cap yang harusnya semakin naik juga Berarti menandakan kalau Kedepan ya kemungkinan besar Kripto tuh bakal jadi aset tradisional juga Yang harusnya harganya lebih stabil Dan ya adopsinya lebih besar Makanya itu jadi tanda positif Walaupun ya sekarang kita kena hajar-hajar dulu lah Nah jadi kita kembali ke intinya guys Jadi sebenarnya tuh mayoritas aset berisiko Kayak saham dan kripto itu tuh turun Karena ya sekarang mau ada keputusan baru Dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Nah jadi orang-orang tuh pada nungguin keputusannya Yang akan terjadi di sekitar Kamis Jam 2 pagi alias tanggal 27 Januari Kalau waktu Indonesia bagian Barat Tapi waktu Amerika itu hari Rabu Nah jadi ini tuh bakal ada beberapa publikasi data dari Amerika Termasuk data penjualan rumah Data produk domestik bruto atau PDB Dan data beberapa sektori lainnya Bersama keputusan suku bunga acuan buat bulan ini Nah kenapa sih penting banget Karena suku bunga acuan bulan ini tuh Kemungkinan bakal menentukan pandangan dari The Fed Atau Bank Sentral Amerika Selama 1 tahun ke depan nih Karena ini baru Januari Nah jadi ya kemungkinan sih Antara stagnan atau naik Gak mungkin turun lagi Karena udah parah banget inflasi Nah tapi Ada 2 kemungkinan nih guys Kalau dari gue ternyata gue baru memperdalam Yang pertama Kemungkinan pertama itu mayoritas aset beresiko Kayak saham dan kripto Dan lainnya itu bakal koreksi lebih dalam lagi Karena Ada asumsi pergerakan ekonomi dibaliknya Yaitu kalau suku bunga acuan naik Dolar naik Harusnya aset beresiko turun Karena orang-orang mindahin kekayaannya Balik lagi ke dolar dan nabung Karena suku bunga harusnya naik lagi Gak kayak sekarang lagi rendah banget Nah itu asumsi pertama Jadi kemungkinan bakal koreksi Asumsi kedua itu kemungkinan abis koreksi Itu naik lagi Karena walaupun emang ada asumsi Teori ekonomi tadi Harusnya sih Dalam jangka panjang Ini tuh bisa kayak kejadian 2005-2007 Dimana waktu itu tuh Amerika Ini buat sekalian nambah pengetahuan aja Waktu itu tuh di tahun 2000-an Amerika tuh dan seluruh dunia Mengalami krisis energi Jadi waktu itu Pas krisis energi Perekonomian lagi turun banget Dan suku bunga acuan tuh lagi diturunin semua Nah tapi abis itu di 2003-2008 Itu tuh suku bunga acuan mulai dinaikin lagi Karena pengen memperbaiki ekonomi Plus mengurangi inflasi lah Karena udah parah banget Waktu itu tuh suku bunga acuan dinaikin Tapi daya beli masyarakat mulai naik Karena perekonomiannya juga mulai pulih Nah otomatis kalo misalnya daya beli masyarakat naik Kemampuan investasinya juga naik Makanya waktu itu tuh di 2005-2007 Suku bunga acuan dari The Fed tuh naik Tapi saham tuh mulai naik juga Sahamnya tuh Dow Jones Indeks saham Dow Jones tuh mulai naik juga Closing price-nya dari 2005-2007 Jadinya ini teori ekonominya kayak diabaikan Dan ya mereka bergeraknya positif Dimana aset beresiko naik Tapi suku bunga acuan juga naik Nah ini berpotensi ada kemungkinan yang sama Di tahun 2022 ini Dimana kalo misalnya naiknya perlahan Atau stagnan dulu baru naik Itu kemungkinan bakal kayak waktu itu Dimana aset beresiko bisa naik Bersama dengan suku bunga acuan yang naik nih Di 2022 Jadi intinya ada dua kemungkinan Antara habis koreksi Terus yaudah stagnan Atau koreksi terus bounce Atau naik lagi Jadi karena mencerminkan pergerakan Sebelum krisis 2008 Tapi sayangnya waktu itu ada krisis di 2008 Jadi ya kemungkinannya banyak banget Tapi balik lagi guys Kalo kita liat dari sisi teknikal Sekarang tuh bitcoin lagi Dalam weekly chartnya Atau chart mingguannya Sekarang tuh lagi bergerak Keluar atau turun Dari zona apresiasinya Atau zona uptrendnya Jadi Kalo menurut gue pribadi Sekarang karena udah break 40.000 USD Sampai 35.000 USD Yang sebelumnya menjadi Batas acuan gue Sebelum bear market Harusnya sih sekarang Ada dua kemungkinan Antara abis breakout Terus dia retest lagi Ini seperti yang Tanda panah hijau Yang gue kasih liat Ada kemungkinan Dia retest ke sekitar 45.000 USD Sampai 50.000 USD Terus turun lagi Ke sekitar 30.000 USD Sampai 28.000 USD Atau dia membentuk Bear trap Dari Bear trap tuh maksudnya Dia koreksi Tapi abis itu balik lagi Ke uptrendnya Terus naik lagi Membentuk Higher high baru Jadi ini ada dua kemungkinan Menurut gue pribadi Tapi sekarang tuh Kemungkinan besarnya Masih akan koreksi Dan stagnan sih Nah kalau dari data onchain Ini data onchain Yang gue liat Adalah MVRV Zscore Nah jadi kalau MVRV Zscore Ini sebenarnya Kepanjangan dari Market value to realize value Zscore tuh adalah Perhitungan statistik Jadi kalau market value To realize value Intinya tuh ini menghitung Nilai Bitcoin saat ini Harga Bitcoin saat ini Terhadap Harga pasarnya Jadi intinya Harga wajarnya tuh Dimana sih Jadi kalau Zscore ini tuh Perhitungan statistik Yang intinya udah menjadi Acuan untuk Sekarang tuh Bitcoin Harganya lagi kemahalan Atau kemurahan sih Nah jadi MVRV ini tuh Intinya memperlihatkan Ada dua daerah Dimana di atas ini Ada garis merah transparan Itu intinya Kalau Bitcoin lagi Overvalued Atau lagi kemahalan Terus di bawah sini Ada tulisan Ada garis Warna biru Yang intinya memperlihatkan Kalau lagi disini tuh Berarti Bitcoin lagi Undervalued Atau lagi murah Nah ini tuh Pergerakannya Semenjak buluran sebelum-sebelumnya Dimana contohnya ini 2017 Pas harganya lagi Gila-gilaan banget Ini tuh menyentuh zona merah Dan kalau sebelum Buluran 2020-2021 Ini tuh dilihat Kalau harganya lagi ada Di garis biru Atau zona undervalued Nah jadi Sekarang tuh Pergerakan Bitcoin Yang bisa dilihat disini Ini lagi menuju ke Daerah undervalued Atau daerah murah Jadi ada kemungkinan koreksi Nah harganya itu Kalau menurut gue pribadi Di daerah undervalued Atau sebelum bisa naik Lebih tinggi lagi Itu ada di sekitar 35.000 USD Sampai 30.000 USD Dengan kemungkinan Week tuh sampai 28.000 USD Kalau dari data MVRVZ score ini Jadi menurut gue pribadi Kenapa tadi Teknikal juga Targeting di 28.000 30.000 35.000 Karena Emang on-chain datanya Dari MVRVZ score ini Memperlihatkan hal yang sama Nah tapi Kalau kita lihat dari Bitcoin Liveliness Alias Data pergerakan Whale Ini tuh bisa dilihat Kalau sekarang tuh Whale lagi akumulasi Nah ini gue refresh sedikit Buat kalian yang belum pernah dengar Bitcoin Liveliness tuh Intinya kalau misalnya Grafik yang orangnya ini Lagi bergerak naik Biasanya tuh Whale lagi jualan Nah ini dilihat dari Jumlah Bitcoin Yang disimpan oleh Wallet lama Yang intinya holdnya tuh Udah lebih dari Satu tahunan Sepuluh tahunan Eh gak Satu tahunan Sampai lima tahunan lah Nah kalau wallet yang Memiliki Bitcoin tersebut Mulai menjual itu tuh Grafik orangnya biasanya naik Nah kalau grafik orangnya turun Biasanya tuh yang menjual adalah Wallet yang Umurnya baru sekitar Tiga bulan Sampai Seem bulan lah Masih muda banget Dan kayak investor baru banget Dan biasanya kalau mereka yang jual Ya otomatis yang beli Whale Makanya Grafik ini tuh mencerminkan Kalau misalnya Grafik orangnya nya naik Berarti Whale lagi pada jualan Biasanya bareng sama harga yang juga naik Karena Whale itu Buy low sell high Terus kalau misalnya Grafik lagi turun Atau lagi stagnant Itu menandakan Whale lagi pada beli Karena Harga juga lagi pada turun Karena mereka balik lagi Buy low sell high Bukan sebaliknya Ke investor panik Nah kalau dilihat dari data sekarang Bisa dilihat Kalau grafiknya lagi turun Alias Whale lagi pada beli Ini sekarang juga pun Baru kemarin banget Whale lagi pada beli Cukup signifikan Tapi kalau kita lihat Dari long term nya Ini tuh Datanya udah mulai Agak-agak distorted Atau udah mulai Agak-agak distorsi nya Udah mulai kenceng lah Karena Sekarang tuh bulurannya kan 2020-2021 Agak berbeda dari sebelumnya Karena Udah mulai banyak institusi Makanya ini pertama kali Kita ngeliat Grafik oran nya itu Ada di bawah Grafik harga Yang warna hitam Dan kalau kita lihat Buluran sebelumnya Sebelumnya tuh ada Kayak apresiasi yang tinggi banget Sebelum Grafiknya Sideways atau turun Nah biasanya tuh Pas grafiknya naik tinggi banget Itu menandakan buluran Tapi kita bisa lihat Di 2020-2021 Ini belum kejadian Karena masih sideways terus Grafik oran nya Nah jadi ini agak-agak Ada perbedaan Tapi kalau dari short term Gue pribadi masih mengacu kesini Dimana Ya sekarang well lagi beli Jadi gue ngikutin well aja Kalau misalnya ngikutin well Karena outcome nya Biasanya paling bagus Kalau well kan buy low sell high Kita ngikutin aja Gak usah ribet-ribet Kalau menurut gue pribadi Tapi karena emang ini juga Niat gue long term Di dunia crypto Makanya gue merasa tenang aja Karena Ya lama-kelamaan Karena dari pengalaman gue juga Dimana gue waktu itu beli Di harga 17.000 US dollar Pas pertama kali bitcoin peak Di 2017 Terus gue kebanting di 4.000 Terus gue ujung-ujungnya belajar Bukannya malah panik jual Dan gue karena belajar Gue ngerti dan akumulasi Dan ujung-ujungnya sekarang ya Harga rata-ratanya naik lagi Jadinya ya Kalaupun kalian lagi panik sekarang Ya Yang gue bisa bilang sih Ya bersabar aja Dan kalau emang kalian percaya Sama crypto Dan emang niat kalian long term Ya hold aja atau tambah lagi Kalau kalian udah percaya Balik lagi pastiin Kalian udah percaya dulu Biar gak FOMO Atau nyalain orang nantinya Nah tapi kalau niat kalian short term Atau kalian punya manajemen plan Atau manajemen resiko sendiri Ya pastiin kalian tetap Sama manajemen resiko itu Atau rencana itu Biar kalian balik lagi Gak FOMO Atau nganyalain orang lain Nah tapi kalau gue pribadi Ya Gue bakal selalu Nggak sih Selalu hold Gila maniat Nggak gue pribadi sih Masih hold Dan masih dollar cost averaging Karena emang gue pertama Nggak punya kebutuhan apapun Nggak ada tanggung jawab apapun Belum ada tanggung jawab apapun Terus yang kedua juga Kalau dicairin ya Duitnya buat apa Terus yang ketiga ya Emang niatnya long term Jadinya ya Nggak jual Balik lagi Emang pastiin kalian Nggak FOMO Dan pake uang dingin juga guys Palestiin kalian Jangan pake uang Untuk kalian hidup Kalau misalnya Nggak ada uang buat hidup Tapi maksain investasi Itu juga nggak baik guys Please Karena sekarang udah banyak kasus yang ngeri-ngeri Karena investasi atau trading Pastiin Jadi kalian bisa hidup dulu Baru ikutan investasi atau trading Nah gitu aja deh guys Pandangan dari gue Semoga membantu Kalau misalnya ada pertanyaan Langsung aja komen di video ini Dan kalau ngerasa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan klik lonceng notifikasi Di youtube channel Koinvestasi Dan as always Koinvestasi Semua bisa crypto Sampai jumpa